Intro Memasuki musim penghujan sejak 2 bulan terakhir ini, kasus demam berdarah Dengu DBD di Kabupaten Bojonegoro meningkat. Selain itu, permintaan trombosit di Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bojonegoro juga melonjak seiring naiknya kasus DBD itu. Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Bojonegoro, Dr. Imam Sutrisno mengungkapkan permintaan trombosit di UDD PMI Kabupaten Bojonegoro naik, hingga saat ini sudah menerima permintaan sebanyak 70 kantong, padahal sebelumnya 70 kantong tersebut menjadi stok dalam 1 bulan. Permintaan trombosit ini tak hanya dari Kabupaten Bojonegoro saja, namun kabupaten tetangga lainnya seperti Tuban dan Lamongan. Terima kasih. Terima kasih. Ada permintaan dari luar Kabupaten Bojonegoro? Oh iya, jadi kita beberapa bulan terakhir ini menerima dari Kabupaten Lamongan sama Beban yang membutuhkan darah trombosit yang cukup banyak, biasanya ada 5 atau 10 kantong di Kabupaten. Tiap harinya? Ya, enggak ada tiap hari, mungkin seminggu 2-3 hari. Diketahui hingga akhir bulan Oktober kemarin tercatat 303 kasus DBD di Kabupaten Bojonegoro, dua di antaranya hingga meninggal dunia.